S.A.P., kenapa si orang pada ngumpul di malam Nisuh Syakban? Ya gak apa-apa ding, Rasulullah S.A.W. aja menghidupkan malam Nisuh Syakban dengan beribadah. Tau gak? Dalam riwayat Allah S.W.T. mengampuni hamba-hambanya di malam Nisuh Syakban. Kecuali tiga golongan ding, yang pertama orang yang durhaka sama orang tuanya, yang kedua orang musyrik, yang ketiga orang mu'min, yang bermusuhan, bertikaian, bertengkar-tengkaran. disahihkan sama ulama yang biasa yang dikutip di Syekh Albani para tabi'in di Syam menghidupkan malam nisu Syakban Imam Al-Qastallani menyebutkan sesungguhnya kalangan tabi'in di negeri Syam seperti Khalid bin Ma'dan dan Makul bersungguh-sungguh menghidupkan malam nisu Syakban. Ada yang berkumpul berjamah di masjid, memakai pakaian terbaik, memakai harum-haruman memakai celak, gitu-gitu deh, ding Apa cukup menjadikan perilaku tabi'in dan salaf sebagai dalil Salafi, ding, artinya mereka yang mengikuti sahabat dan generasi setelahnya. Bukannya kita semua pengikut generasi salah mereka belajar dari sahabat yang mulia, melakukan ibadah dengan dasar ilmu. Lo yakin? Teman-teman kita pada malam nisu Syakban menghidupkan malamnya. Ah, paling pada tidur, sak. Itulah cerdasnya ulama kita, ding. Mengumpulkan mereka, kemudian menghidupkan malamnya dengan beribadah. Jadi jangan bilang, gak ada contohnya dari salafi, ding cara menghidupkan malamnya gimana, sak? Ya, seperti yang diajarkan para salaf, ding. Sholat, ngaji, zikir, baca Quran, sholawatan tapi satu hal yang penting jangan sampai ada perilaku yang melanggar syariat Oke, sip, sak. Saling mencintai karena Allah Mau belajar agama Islam? Di pondok sanat aja ya. Saling mencintai